selamat menikmati pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara login ke G Suite kalau sekalian login di laman tertentu itu merupakan hal mudah bagi beberapa orang namun tidak menutup kemungkinan bagi sebagian orang atau banyak orang itu merupakan hal yang sulit ya untuk itu akan saya berikan tutorial step by step bagaimana cara login di G Suite perlu saya berikan sekadar penjelasan apa itu akun G Suite oke saya klik saja icon yang berada di sebelah kanan atas perhatikan disini ada icon fadkur at gmail.com ini merupakan akun google personal jadi atnya adalah gmail.com sekarang perhatikan yang ini fadkur at semansatutanjung.sch.id ini akun google juga tetapi disebut akun G Suite apa bedanya akun google biasa itu ekstensinya adalah gmail.com tapi kalau akun google G Suite itu ekstensinya adalah domain dalam hal ini adalah domain semansatutanjung.sch.id oke perhatikan disini juga ada akun admin at semansatutanjung.sch.id ini juga berekstensikan domain ini juga merupakan akun G Suite oke perhatikan lagi disini juga ada lagi fadkur at ntb berinovasi.guru ini juga akun G Suite jadi jelas bedanya bahwa akun google biasa atau akun google personal itu ekstensinya adalah gmail.com tapi kalau akun google G Suite itu ekstensinya adalah berupa domain domain itu adalah nama web jadi contohnya ntb berinovasi.guru atau semanduabayan.sch.id oke sekarang bagaimana cara login oke cara login ini ada dua model ketika kita sudah melihat beberapa akun sudah login jadi ini beberapa akun sudah login yaitu akun fadkur at gmail.com akun fadkur at semansatutanjung.sch.id dan sebagainya ini ada empat akun ya jadi ini nanti saya peragakan bagaimana kalau sudah ada akun yang yang login yang masuk maka cukup kita klik tambahkan akun lainnya ya jadi tambahkan akun lainnya oke oke kita tunggu beberapa saat ya saya akan login menggunakan akun yang lainnya nah ini sudah ada beberapa akun yang pernah login ya fadkur at gmail.com admin at semanduabayan.sch.id dan lain sebagainya saya coba login dengan akun yang lainnya misalkan saya login dengan ini akun amlul ya amlul at ntb berinovasi.guru ya nah caranya coba saya pesarkan dulu ya nah caranya klik saja gunakan akun yang lain oke saya klik gunakan akun yang lain kemudian sekarang saya masukkan akun misalkan adalah amlul ya at ntb berinovasi.guru nah ini contoh nah ini contoh akun google jse oke kemudian klik berikutnya nah berikutnya ketik sandinya kemudian klik berikutnya nah kemudian klik terima ya klik terima nah kita sudah berhasil login memang hanya muncul seperti ini aja google .com nah kalau gue pengen lihat apakah kita sudah yakin login maka klik ikon yang berada di kanan atas ya klik saja nah disini akunnya adalah amlul at ntb berinovasi .guru nah kalau kita sudah login maka kita tinggal mengeksplore menu-menu yang yang ada bagaimana cara mengeksplore menu-menunya disini ada titik-titik kotak-kotak ya sebanyak sembilan ini klik saja disini banyak menu yang ter sembunyi disini ya saya klik saja nah disini ada gmail ya ada gmail ada drive ada classroom ini untuk kelas digital ada dokumen ya kemudian ada meet ini untuk video conference ada lagi banyak ada maps ada foto ini untuk foto-foto ada google form dan lain sebagainya ya ini adalah fitur-fitur yang ada di g-suite ya sama saja dengan akun gmail biasa ya fiturnya sama tetapi untuk g-suite itu ada kelebihan-kelebihan yang tidak ada di google personal misalkan untuk untuk kapasitas google biasa itu hanya 15 gigabyte tetapi kalau untuk g-suite itu tidak terbatas oke sekarang saya tunjukkan bagaimana cara login tetapi tidak ada satu pun akun yang sudah masuk misalkan ini kita lockout semua ya ini ada beberapa akun yang masuk kita lockout semua ini lockout semua akun dulu ya oke lockout semua akun nah ini sedang lockout ya oke ini saya saya buka tab baru saja ya misalkan seperti ini ya jadi ini ceritanya belum ada akun yang yang masuk perhatikan disini ya tidak ada icon apa-apa ya tidak ada icon apa apa-apa disini memang ada ada beberapa aplikasi tetapi tidak ada yang login ya tidak ada yang login nah bagaimana kalau tidak ada yang login maka untuk untuk aktifasi atau login pertama kali masuk ke GSE maka kita bisa klik ketik google.com seperti ini nah bisa seperti ini maka kemudian disini klik login nah gitu ya klik login oke oke sekarang saya gunakan akun di suite yang lain ya oke klik login nah kemudian kita tunggu beberapa saat sampai sampai oke ya ini sudah keluar 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 semua keluar ya kemudian ini gunakan akun yang lain gunakan akun yang lain oke misalkan saya gunakan akun ini ya oke adpradana.ntpberinovasi.guru sama sama caranya kemudian klik berikutnya kemudian ketik sandinya kemudian klik berikutnya nah sama kalau pertama kali maka kita harus menerima persetujuan ya oke klik terima oke kita tunggu sampai muncul secara sempurna nah ini tampilannya sederhana ya nah cuma google gitu aja tetapi disini sudah ada yang masuk yaitu akun adpradana ya adpradana at mtbberinovasi.guru ya nah sekarang kita tinggal explore ya menu-menunya misalkan kita mau ke email klik saja ini ya 9 titik kemudian klik gmail kalau kita masuk ke ke email ya jadi kita mau buka email mau kirim email bisa pakai fitur aplikasi gmail nah ini kita masuk ke gmail ya sama saja dengan gmail biasa gmail yang bukan j-suite tetapi ada bedanya kalau yang gmail ini yang j-suite itu kapasitasnya tidak terbatas tapi kalau gmail biasa itu hanya 15 gigabyte itu bedanya oke kita kita tunggu sampai termuat semua apa namanya halaman email kita yang sedang memuat ini lama tidaknya tergantung dari koneksi internet kita nah ini email kita ya tinggal kita kita gunakan bisa kita menerima email atau kirim email ya oke misalkan kita mau mengeksplore fitur-fitur atau aplikasi yang lain klik saja disini aplikasi google ya klik saja nah misalnya kita mau ke classroom ya klik saja classroom atau masuk ke drive maka tinggal klik drive oke kita coba ke google classroom ya perhatikan saya akan klik google classroom maka otomatis akan meloncat ke tab yang baru masuk ke classroom nah ini contoh aplikasi aplikasi yang ada di g-suite sama juga di gmail biasa di google biasa juga ada classroom tapi lagi-lagi ada bedanya ya bedanya banyak salah satunya ini tidak terbatas kemudian nanti ada fitur-fitur tentang konten konten pembelajaran misalkan tentang penilaian itu yang tidak ada di google biasa tinggal kita klik lanjutkan nah disini kita tinggal pilih sebagai seorang sesuatu pengajar misalkan sebagai pengajar nah ini adalah fitur dari google classroom ya tinggal kita membuat kelas ya klik saja kemudian buat kelas misalkan ya misalkan saja misalkan ini kelasnya misalkan kelas 10 MIPA ya pelajarannya misalkan ini matematika klik buat ini contoh membuat kelas dengan menggunakan akun G Suite kita tunggu beberapa saat sampai nah ini kita sudah berhasil membuat sebuah kelas digital menggunakan google classroom oke klik code add nah jadi ya kelas 10 MIPA matematika nah ini kelebihannya dari G Suite ya ini langsung terkoneksi dengan google meet nah kalau gmail biasa google classroom yang kita menggunakan gmail biasa tidak ada link meet yang seperti ini ini salah satu kelebihan dari G Suite apakah hanya ini tidak banyak kelebihan dari G Suite yang tidak ada di gmail biasa oke ini saya perakakan bagaimana memanfaatkan salah satu dari fitur G Suite yaitu membuka gmail dan membuka google classroom dan kita tinggal explore menu-menu yang lain misalkan drive penyimpanan cloud penyimpanan awan ada juga map semua sama persis dengan gmail biasa tetapi punya kelebihan yang tidak dipunya oleh gmail biasa oke sampai disini penjelasan bagaimana cara login pertama kali di G Suite dan mengexplore beberapa fitur atau aplikasi yang ada di G Suite semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh